Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'ina alam aritun iwad din Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala adihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'at Apa kabar sahabat Radio Kedimada buat anda berada Semoga sahabatku senantiasa dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat walafiat Dan semoga sahabatku selalu dalam Belimpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Amin amin Baik sahabatku senang rasanya saya Irfan Dapat kembali bersua Kembali ya di ruang dengar sahabatku semuanya Pagi hari ini dalam program Ekonomi Syariah sahabatku Coba program yang mengajak anda Untuk selalu bermuamalah Dan di kesempatan pagi hari ini Dari Kamis 28 Jumadil Awal 1444 Jiria Atau 22 Desember 2022 Masehi Alhamdulillah kita dapat Kembali berkesempatan untuk menambah ilmu Yang diharapkan dapat memberikan manfaat Bagi kita semuanya Amin amin Dan informasi untuk sahabatku semuanya Bagi anda yang saat ini sedang mendengarkan Melalui audio frekuensi Namun jelasnya kurang jelas Anda bisa memanfaatkan media audio streaming Sahabatku di www.radiko.com www.radikoonline.com Atau di www.buyayahya.org Atau anda juga bisa Menyaksikan langsung Program Ekonomi Syariah ini Di Facebook Dan kita akan kembali belajar Bersama asal dari Lembaga pengembangan Da'wah Al-Bahca Yaitu bersama Al-Ustaz Muhammad Yang saat ini sudah hadir Bersama Irfan di studio Langsung aja kita Sama beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Irfan berdoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah La hawla wa la quwata illa billah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'du Yang kami muliakan Guru kita semua Buihaya khusat keluarga Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada beliau Umur panjang Dan sehat Wa alafiat Serta memberikan kepada beliau Taufiknya Sehingga beliau diberikan istiqomah Memimpin umat islam Memimpin kita semua Untuk lebih dekat kepada Allah Lebih cinta kepada Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Amin Ya Rabbil Alamin Kang Irfan dan juga para orang tua kami Dimanapun anda berada Para pendengar radioku Yang dimulihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Pagi ini kita Insya Allah bersama-sama akan meroja Tentang fikih muamalat Atau ekonomi syariah Bagaimana kita bertransaksi Bagaimana kita Bisa mendapatkan Hasil Yang halal ya Yang bisa Untuk digunakan Keperluan keluarga Keperluan saudara Keperluan Matis talim Dan juga keperluan Kau muslimin Muslimat Mumin Muminat Insya Allah Yang sesuai dengan Syair Islam Salawat dan salam Kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarga Beliau Kepada suha'at Beliau Kepada para tabi Sampai hari kiamat Dan selalu kita berdoa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita Semua Umat Nabi Muhammad Yang berhak Mendapatkan syafaat Amin Amin Ya Rabbil Alamin Baiklah kan Irfan Juga pernah mendengar Radioku Dimanapun Anda berada Pada kesempatan Yang telah lalu kita Membaca Bapak Wakof Yang mana Wakof Kalau bahasa Orang kita Ngomongnya wakaf Wakaf ya Wakof Atau wakaf lah Bahasa mudahnya Gitu ya Sudah kita Baca definisinya Kita juga sudah Membaca Tentang rukun-rukun Dan syarat-syaratnya Kita sampai Pada Rukun Yang berupa Syekhot Nah disini Ada syarat-syaratnya Syekhot Surut Syekhot Syekhot Wakfi Syarat-syarat Syekhot Wakaf Apa saja Khom Satun Ada Lima Ada lima Jadi Nanti perlu kita ketahui Kapan wakaf itu Sudah sah Dan Menurut agama Dan kapan Wakaf Itu Belum sah Pertama Lafdun Yush'iru Bilmurad Yaitu Adanya Lafad Perhatikan Kata-katanya Adalah Lafdun Lafdun Itu adalah Kalau Dalam Bahasa Arab Ada namanya Nahu Atau Membelajari Grammatikal Arab Disitu Dikatakan bahwa Lafdun Itu adalah Suara Yang keluar Kemudian disitu Mengandung huruf-huruf Kalau di Bahasa Arab Huruf hijaiyah Kalau bahasa Indonesia Huruf Apa saja Huruf latin Huruf Apa itu Huruf Jawa itu Apa namanya Yang Ditulis oleh Aji Soko Artinya Lafdun itu adalah Ucapan Ucapan Yang Bermakna Yang mengandung Makna Nah Kalau disini Syaratnya adalah Lafdun Maka sebenarnya Untuk Dicatat itu Adalah Bukan syarat Tetapi Catatan itu Adalah penting Karena Kita hidup Di Apa namanya Wilayah Hukum Indonesia Yang disitu Apa namanya Ketika masuk Kemahkamah Maka Harus ada Bukti-bukti Tertulis Harus ada Bukti-bukti Tercatat Yang mana Kalau tercatat Tertulis Kemudian disitu Ada tanda tangan Yang bersangkutan Apalagi ada materainya Sehingga Berkekuatan Hukum Walaupun Ucapan itu Berkekuatan hukum Kalau ada Saksi-saksinya Nah Kadang Saksi-saksinya Sudah meninggal Karena yang wakaf Itu dulu kakeknya Saksi-saksinya Sudah meninggal Sehingga Cucunya ini Kalau anaknya Masih tahu Mungkin kakeknya Ayahnya dulu Mewakafkan Kemudian cucunya ini Cucunya gak tahu Kalau kakeknya Sudah mewakafkan Misalkan Sholah tersebut Atau Masjid tersebut Atau Madrasah tersebut Kemudian Oleh cucunya Dianggap Wah ini Sertifikatnya Masih atas nama Kakek saya ini Sertifikatnya Masih atas nama Kakek Kakek saya Sehingga Karena tidak Dituliskan Bahwa itu adalah Wakaf Oleh cucunya Dijual saja Ya ketika Dibawa ke Rana hukum Maka dia Di meja hukum Punya bukti Bahwa ini Masih punya Kakeknya Belum wakaf Itu seperti itu Sehingga Walaupun disini Syarat Syarat Syekotul wakfi Atau Syekotnya wakaf Itu adalah Lafdun Ucapan Tetapi Harus Dikuatkan Dengan Tulisan Kalau di Apa namanya Gantar Urusan Agama Di KUA Kecamatan Itu ada Namanya AIW Akta Ikrar Wakaf Ada Akta Ikrar Wakaf Itu Disitu Sudah ada Tulisannya Siapa Saya Namanya Fulan Fulan Wakafkan Atau Dengan Sadar Seterusnya Nah AIW Ini Adalah Tulisan Tulisan Yang disitu Harusnya Diucapkan Dilafatkan Tadi Lafad Diucapkan Jadi Kalau sudah Selesai Dibaca Dulu Maka Pengurus KUA Harusnya Memberitahu Coba dibaca Kalau tidak bisa Baca Disuruh Menirukan Dibacakan Dibacakan Oleh Petugas KUA Nanti Ditilukan Tapi Harus Tahu Maknanya Jangan Sampai Orang Kampung Misalkan Kampung Saya Misalkan Orang Jawa Dia Tidak Bisa Bahasa Indonesia Disitu AIW Bahasa Indonesia Nah Ini Orang Kampung Harus Dikasih Tahu Artinya Pake Bahasa Jawa Ini Artinya Adalah Wakaf Apa Dan Seterusnya Jadi Ketika Dia Mengucapkan Dia Sadar Dia Faham Maksudnya Dia Faham Artinya Dan Konsekuensi Hukum Yang Timbul Dari Ucapan Tersebut Seperti Itu Jadi Wakaf Itu Sebenarnya Adalah Laftun Yus Yiru Bil Bil Murad Tetapi Apa Namanya Jangan Sampai Mengabaikan AIW Akta Ikrar Wakaf AIW Itu Akta Ikrar Wakaf Itu Penting Sekali Baik Yang Berwakaf Ataupun Yang Menerima Wakaf Karena Kalau Yang Berwakaf Itu Biasanya Goda Nanti Cucu Cucunya Anak Cucunya Kalau Anaknya Kadang Masih Masih Faham Ketika Orang Tuh Beritahu Kepada Anak Anak Cucunya Maka Harus Harus Ke KUA Minta Seperti Apa AIW Disaksikan Oleh Petugas Yang Perwenang Dan Seterusnya Kemudian Manggil RT RW Lura Siapa Kemudian Tetangga Tetangga Toko-toko Masyarakat Biar Dengar Semua Biar Dengar Semua Bahwa Dia sudah Wakaf Jangan Sampai Nanti Anak Cucunya Apa Namanya Jangan Sampai Anak Cucunya Itu Mengambil Kembali Wakaf Tersebut Jangan Sampai Maka Walaupun Ini Love Love Menggunakan Ucapan Tetapi Jangan Lupa Ambil AIW Kemudian Apa Pentingnya Buat Yang Mawukuf Alih Ya Jelas Penting Karena Mawukuf Alih Ini Bisa Jadi Digugat Kalau Tidak Ada AIW Bisa Jadi Digugat Oleh Keturunan Keturunannya Digugat Oleh Siapa Sajalah Kadang Digugat Kadang Juga Bukan Dari Keturunannya Dari Orang Lain Yang Hasut Digugat Ternyata Di AIW Tidak Terterah Nama Nama Apa Namanya Mawukuf Alih Misalkan Misalkan Nazirnya Siapa Tidak Jadi Kalau Ada Ada Perselisihan Ini Dulu Kata Yang Wakaf Ini Saya Nanti Suruh Jadi Nazirnya Gitu Nah Kata Yang Satunya Enggak Saya Yang Suruh Jadi Nazir Nah Itu Biaran Tidak Semacam Itu Mawukuf Aleh Itu Nanti Ketika Ada Yang Dijadikan Nazir Ya Disitu Tercatat Di AIW Di Akta Ikrar Wakaf Jadi Kembali Lagi Bahwa Wakaf Itu Adalah Loon Maka Wahai Anak-anak Yang Orang Tuanya Sudah Wakaf Atau Cucu-cucu Yang Kakeknya Sudah Wakaf Itu Sudah Diucapkan Pasti Itu Karena Dia Tidak Mungkin Tempat Tersebut Dibangun Pesantren Dibangun Madrasah Dibangun Sekolah Dibangun Musola Masjid Atau Majlis Atau Apapun Kecuali Dulu Kakekmu Atau Ayahmu Sudah Mengucapkan Ikrar Wakaf Walaupun Belum Tercatat Apalagi Sertifikat Kadang AIW Belum Ada Dulu Jaman Penjajahan Mungkin Jaman Dulu Sekali Artinya Belum Ada Akta Ikrar Wakaf Apalagi Mater Mereh Wah Ini Tidak Ada Mater 10.000 Tidak Ada Jaman Dulu Iya Maka Kalau Sudah Disitu Dibangun Semacam Itu Sudah Ada Kegiatan Sudah Ada Apa Namanya Progres Akhirat Yang mana Itu Pahalanya Sudah Mengalir Kepada Keluargamu Kepada Kakekmu Kepada Ayahmu Kepada Seluruh Keluarganya Yang Ridho Maka Jangan Sampai Coba Coba Ini Sudah Wakaf Belum Jangan Sampai Coba Coba Mempertanyakan Jangan Sampai Coba Coba Mengganggu Ganggu Karena Pastinya Itu Adalah Harapan Dari Kakekmu Atau Dari Ayahmu Bisa Jadi Itu Satu Satunya Harapan Bisa Jadi Maka Jangan Sampai Engkau Menjadi Sebab Terputusnya Atau Menjadi Sebab Apa Namanya Terhalangnya Dari Kemanfaatan Apa yang Sudah Diwakafkan Oleh Keluarga Seperti Itu Jadi Lafdun Yushiru Bilmurod Ucapan Yang Mengarah Kepada Tujuan Yaitu Wakaf Insyaallah Nanti kita Akan Lanjutkan Yang satu Ini Baik Baik Terima kasih Ustaz Pembaran Materinya Dan Sahabatku Kita Akan Berlari Ke Jedak Iklan Terlebih Dan Pastikan Anda Tetap Di Program Ekonomi Syariah Karena Kita Akan Kembali Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Ustaz Mohamad Cehu Setelah Jedak Yang Berikut Sini Untuk Anda Tetap Di Radioku Inspirasi Spirit Hati Radioku Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bahca Sedang Sembar Cirebuan Anda Masih Bersama Kami Sahabatku Dalam Program Akunomi Syariah Dan Di Sisi Kali Ini Kita Akan Melanjutkan Kembali Pembelajaran Kita Bersama Al-Ustaz Mohamad Cehu Dan Baik Tepat Untuk Langsung Lanjutkan Materi Terima Kasih Yang Irfan Dan Juga Berada Semoga Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantias Terjurah Kepada Kita Semua Amin 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 Kita Lanjutkan Pembacaan Surut Si Watil Wakaf Yang Mana Kita Pada Salat Yang Pertama Yaitulah Harus Berupa Ucapan Yang Mengarah Pada Maksud Tujuan Yaitu Berwakaf Seperti Contohnya Ya Adalah Wakaf Saya Wakafkan Atau Habas Saya Apa namanya Saya Tahan Tahan Itu Tidak Boleh Dijual Tidak Boleh Diberikan Tidak Boleh Di Apa Apakan Tidak Boleh Dipindahkan Lagi Kalau Dalam Bahasa Sabal Itu Saya Persilahkan Untuk Umum Musabal Itu Untuk Umum Atau Apa Namanya Kata-katanya Dengan Tasodaktuh Saya Sedekahkan Tapi Sedekahnya Mu'abbad Datan Selamanya Jadi Sedekah Selamanya Itu Sudah Jadi Wakaf Juga Sama Ketika Apa Namanya Ketika Sudah Diucapkan Disaksikan Oleh Orang Banyak Dan Lafatnya Sudah Sesuai Maka Kalau Memang Sudah Wakaf Seperti Itu Maka Tidak Ada Rujuk Tidak Ada Apa Namanya Diambil Kembali Itu Tidak Ada Dibatalkan Itu Tidak Ada Karena Sudah Sudah Di Wakafkan Nah Kecuali Nanti Kalau Seperti yang Sudah Saya Terangkan Sebelumnya Kecuali Kalau Nanti Memang Sama Sekali Tidak Bisa Dimanfaatkan Posisi Itu Sulit Tidak Bisa Dimanfaatkan Maka Satu-satunya Cara Tukar Guling Dan Tukar Guling Itu Dengan Syarat-syarat Yang Ketat Sekali Bahkan Dari Pemerintah Kita Sendiri Itu Sangat Ketat Sekali Kalau Tukar Guling Itu Tidak Salah-salah Alasannya Harus Tepat Alasannya Harus Sesuai Kemudian Memang Tempat Tidak Bisa Dimanfaatkan Lagi Karena Satu Dan Dua Hal Dan Seterusnya Sehingga Harus Dipindah Contohnya Sudah Jadi Masjid Ternyata Kelewatan Disitu Nanti akan Dilewati Jalan Tol Itu Berarti Harus Ditukar Guling Wakafnya Itu Tidak Boleh Masjidnya Diropokan Dijadikan Jalan Tol Nanti Tidak Ada Masjid Lagi Jadi Harus Mana Ini Posisi Yang Strategis Menggantikan Posisi Tadi Yang Kelewat Jalan Tol Tadi Kan Tidak Mungkin Jalan Tol Lewat Atas Masjid Atau Belok Untuk Melindarin Masjid Repot Sehingga Jalan Tol Tersebut Karena Itu Kepentingan Yang Lebih Luas Lagi Dan Memang Ditetapkan Oleh Pemerintah Maka Akhirnya Ditukar Guling Jadi Kalau Sudah Diucapkan Sudah Resmi Jadi Wakaf Ya Maka Harus Sudah Diikhlaskan Semacam Itu Tidak Boleh Apa Namanya Diwakafkan Tapi Masih Di Apa Namanya Dipegang Terus Maksudnya Nggak Dilepas Lepas Ya Itu Berarti Belum 100% Niat Wakafnya Apalagi Nanti Disitu Ada Embel Embel Macem Macem Baik Kemudian Yang kedua Yang pertama Tadi Lafad Yang menunjukkan Maksud Orang tersebut Itu Berwakaf Wat Tak Bidu Dan Selamanya Kalau Orang Wakaf Tidak Bisa Setahun Dua Tahun Tiga Tahun Kalau Setahun Dua Tahun Itu Adalah Meminjamkan Namanya Atau Sepuluh Tahun Tetap Meminjamkan Tapi Pahlanya Besar Tidak Besar Sesuai Kemanfaatannya Jelas Manfaat sekali Dan Tetap Dapat Pahala Besar Tapi Itu Bukan Wakaf Kalau Wakaf Itu Wat Tak Bidu Harus Selamanya Tidak Bisa Dibatasi Waktu Tertentu Nanti Kalau Ini Saya Misalkan Wakafkan Tapi Kalau Nanti Saya Meninggal Ini Kasihkan Anak Saya Yang Kedua Ya Itu Berarti Masih Dibatasi Waktu Walaupun Meninggalnya Tidak Jelas Kapan Tapi Dibatasi Waktu Maka Wakaf Itu Harus Selamanya Maka Banyak Juga Dari Para Pengelola Wakaf Sebisa Mungkin Tidak Serta Merta Atau Tidak Dengan Mudah Suatu Lokasi Itu Diwakafkan Karena Terkadang Lokasinya Tidak Strategis Terus Kemanfaatannya Lebih Kecil Maka Terkadang Banyak Pengelola Wakaf Itu Menasihatkan Agar Bentuknya Adalah Hibah Saja Nah Nanti Akan Kita Baca Bab Hibah Insyaallah Apa Bedanya Itu Wakaf Dengan Hibah Bedanya Adalah Kalau Itu Hibah Mutlak Maka Penerima Hibah Itu Boleh Menjualnya Boleh Menjualnya Kembali Untuk Tentunya Ketika Dijual Itu Tidak Untuk Kepentingan Pribadi Setelah Dijual Hasil Penjualan Tempat Atau Lokasi Tersebut Dibelikan Lokasi Yang Baru Yang Lebih Strategis Selan Itu Jadi Tetap Terus Pahalanya Gimana Sudah Dijual Tetap Dibelikan Lokasi Baru Lagi Atau Dibuatkan Bangunan Atau Dijadikan Ya Biasanya Seringnya Dibujukkan Tanah Lagi Untuk Pelunasan Tanah Yang Lebih Strategis Yang Lebih Prospek Kalau Bahasa Ekonominya Jadi Apa Namanya Karena Ini Adalah Selamanya Tidak Boleh Dirubah Tidak Boleh Dijual Tidak Boleh Tukar Guling Pun Syaratnya Sulit Sekali Maka Orang Kalau Ingin Apa Namanya Berjuang Di dalam Agama Islam Atau Ingin Berderma Untuk Kaum Muslimin Muslimat Ya Pokoro Masakin Maka Tidak Harus Wakaf Tapi Konsultasi Dulu Dengan Ahlinya Dengan Pengelolanya Kira-kira Ini Kalau Dijadikan Wakaf Pantas Tidak Dengan Luas Sekian Lokasinya Begini Samping Kanan Samping Kirinya Begini Duh Ini Cocok Tidak Kalau Dijadikan Wakaf Misalkan Karena Ini Harta Saya Yang Paling Berharga Ini Gimana Kalau Saya Ingin Dapat Pahala Terus Dari Harta Yang Berharga Ini Ketika Pengurus Wakaf Mengatakan Lokasinya Kurang Strategis Karena Dia Berpengalaman Karena Ini Dekat Dengan Sungai Misalkan Atau Karena Ini Tidak Bisa Pelebaran Lagi Ini Sudah Mentok Sebelah Kanan Ini Adalah Apa Namanya Apa Sebelah Di Apa Atau Sebelah Mana Misalkan Ada Lokasi Lokasi Yang Yang Sulit Terus Sebelah 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 Tidak Kalau Ditimbang Dilihat Itu Tidak Layak Maka Orang Yang Ingin Berderma Berjuang Sampaikan Saya Terus Bagaimana Saya Pengen Dapat Pahala Mengalir Dari Sini Ini Dihibahkan Saja Nanti Akan Dijual Mungkin Tidak Cocok Untuk Pesantren Tapi Nanti Ketika Dijual Ada Orang Beli Cocok Untuk Ruku Cocok Untuk Apa Untuk Usaha Cocok Untuk Rumah Dan Seterusnya Karena Bisa Jadi Tidak Cocok Untuk Pesantren Tapi Cocok Untuk Yang Lain Maka Ini Dihibahkan Saja Kalau Dihibahkan Nanti Dijual Kemudian Hasilnya Digunakan Untuk Membeli Tanah Yang Baru Maka Itu Jauh Manfaatnya Lebih Lebih Apa Survei Sudah Melihat Sudah Mempertimbangkan Kemudian Dimusyawarokan Dan Tentunya Orang-orang Ahli Ahli Panalnya Di bidang Ini Panalnya Pasti Tahu Apalagi Dia Pengelola Wakaf Misalkan Majelis Atau Pesantren Dan Tata Wah Ini Kalau Pesantren Tidak Memenuhi Kriteria Karena Santri Itu Perlu Tempat Bermain Dan Seterusnya Kemudian Tidak Bising Tidak Apa Ini Sebelahnya Misalkan Sangat Mepet Dengan Pabrik Apa Yang Mungkin Ada Polusi Ada Apa Ini Tidak Sehat Untuk Santri Misalkan Tapi Kalau Hanya Sekedar Untuk Gudang Untuk Apa Nanti Ada Orang Yang Mau Beli Untuk Gudang Misalkan Semacam Itu Maka Apa Namanya Orang Yang Talon Wakif Ini Seyogianya Dan Sebaiknya Ya Memang Hibah Atau Kalau Memang Barangkali Nanti Dia Jual Untuk Sendiri Lagi Seenaknya Sendiri Ya sudah Mau Saya Jual Sendiri Saja Dijual Sendiri Saja Nanti Dibelikan Tanah Yang Ditunjuk Oleh Pengelola Wakaf Mana Strategis Katanya Oh Ya Ini Dekat Pondok Pusat Misalkan Dekat Pondok Pusat Ini Ada Lahan Bagus Untuk Apa Untuk Area Rumah Sakit Misalkan Seluas Ini Ada 4 Hektar Tanah Bapak Cuman Satu Hektar Misalkan Tapi Tanah Bapak Itu Satu Hektar Kalau Dijual Bisa Beli Empat Hektar Disini Misalkan Wah Itu Lebih Luas Lagi Jadi Nanti Orang Tersebut Beli Tanah Yang Baru Ini Kemudian Diwakafkan Itu Lebih Jelas Kemanfaatannya Karena Posisi Rumah Sakit Misalkan Dekat Pondok Pusat Sehingga Nanti Kesehatan Dari Santri Pejuang Kiai Ustadz Guru Gurunya Tukang Kebersihan Kemudian Tukang Apalagi Semuanya Tukang Bangun Kesehatannya Lebih Terjamin Lebih Dekat Dan Apalagi Sudah Jadi Milik Santren Pengelolaannya Lebih Mudah Sehingga Mungkin Tidak khawatir Lagi Santri Bayarnya Gimana Nanti Pejuang Bayarnya Gimana Nanti Ini Seperti itu Intinya Wakaf itu Watakbidu Harus Selamanya Maka Hati-hati Ketika akan Berwakaf Harus Dipertimbangkan Dikonsultasikan Dulu Dikonsultasikan Dulu Dengan Ahlinya Dengan Tujuan Wakafnya Benar Akan Dipangun Santren Atau Matris Ini cocok Apa tidak Sesuai Strategis Atau Prospek Atau Tidak Dan Seterusnya Atau Akan Dibangun Misalkan Tempat Untuk Umum Fokoro Masakin Ini Gimana Untuk Fokoro Masakin Tempatnya Di Tengah-tengah Hutan Misalkan Fokoro Masakin Ini Misalkan Banyak Di pinggiran Kota Misalkan Ini Di Tengah-tengah Hutan Repot Seperti itu Watakbidu Dan Selamanya Kemudian Watanjizu Ini Watanjizu Ini Kalau Kambangnya Itu Adalah Tidak Dikantungkan Dengan Apapun Tanpa Embel-embel Gambarnya Gitu Kalau Misalkan Saya Wakafkan Ini Tapi Nunggu Anak Saya Lulus Ya Misalkan Itu Berarti Belum Wakaf Belum Saya Wakafkan Ini Kalau Nanti Bulan Ramadan Berarti Belum Wakaf Belum Saya Wakafkan Ini Nanti Saya Sudah Meninggal Kalau Kata-katanya Kalau Saya Meninggal Maka Itu Jadi Wasiat Tapi Wasiat Untuk Dia Wakafkan Nah Kalau Jadi Wasiat Untuk Dia Wakafkan Dilihat Apakah Itu Harta Satu-satunya Terus Dia Punya Ahli Waris Apa Tidak Itu Harus Diberhatikan Jangan Sampai Nanti Karena Kalau Jadi Wasiat Wasiat Itu Paling Banyak Sepertiga Ini Maka Wakaf Itu Harut Tanjis Tidak Boleh Digantungkan Kalau Jika Nanti Dan Seterusnya Tidak Boleh Ini Kalau Setelah Panen Setelah Panen Itu Tidak Usah Lunggu Barangkali Seperti Itu Jadi Nanti Kadang Berubah Pikiran Kalau Seperti Itu Kalau Mengatakan Seperti Itu Nah Ini Yang Paling Banyak Itu Kalau Saya Mati Ini Itu Menjadi Apa Jadi Wasiat Sehingga Kadang Sebagian Anaknya Itu Apa Namanya Gak Percaya Karena Warisan Itu Kan Pasti Nanti Rebutan Nanti Kecuali Anak-anaknya Soleh-soleh Semua Masya Allah Sudah ikhlas Semua Sudah Diwakafkan Karena Memang Dulu Pesan Juga Diwakafkan Dia Kaka Pertama Setuju Adiknya Setuju Tapi Tidak Ada yang Kecil Kalau Masih Ada yang Kecil Tidak Bisa Lalu Semuanya Sudah Dewasa Seperti Itu Jadi Tadi Harus Selamanya Kemudian Tanjis Tanpa Adanya Embel Apapun Atau Tidak Dikantungkan Dengan Apapun Benar-benar Ya Sudah Pasti Wakaf Semacam Itu Kemudian Yang penting Lagi Adalah Tinggal Dua Tapi Insya Allah Nanti Setelah Yang satu Ini Baik Terima kasih Saya Atas Pembaharan Mater Di Sesi Kali Ini Dan Untuk Kami Informasikan Di Sesi Nanti Sesi Terakhir Ada Sesi Tanya Jawab Anda Bisa Bertanya Langsung Kepada Allah Melalui Layanan Telepon Ataupun SMS Nanti Anda Bisa Menghubungi 085-284-700-147 Atau Untuk SMS Dan Whatsapp Anda Bisa Mengirimkan Pertanyaan Anda Dari Sekarang Ke 081-321-461-079 Kita Akan Kembali Setelah Jeddah Yang Berikutin Untuk Anda Tetap Radio Ke Inspirasi Spirit Radio Radio Inspirasi Spirit Hati Anda Masih Bersama Kami Sahabatku Dalam Program Ekonomi Syariah Dan Di Sajika Ini Kita Akan Melanjutkan Sahabatku Pembelajaran Kita Mengenai Wakaf Bersama Al-Uzad Bahma Jawab Dek Tengah Melanjutkan Maternya Terima kasih Irfan Dan juga Baru Mendengar Radio Dimanapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah S.W.T Senantiasa Tercura Kepada Kita Amin 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 Melanjutkan Pembacaan Tadi Tentang Syarat Segot Wakaf Berarti Pertama Lepa Lafad Ucapan Kemudian Tadi Kita Sarankan Ucapan Tersebut Harus Tertulis Juga Yang Mana Sekarang Sudah Difasilitasi Oleh KUA Yang Berupa AIW Akta Ikrar Wakaf Yang Nanti BWI Badan Wakaf Indonesia Yang Mengawal Hal Tersebut Atau Wakaf Tersebut Kemudian Wata Wihit Dan Juga Harus Selamanya Tidak Boleh Wakaf Setengah Setengah Atau Cuman Berapa Waktu Saja Watan Jis Artinya Tidak Boleh Dikantungkan Dengan Apapun Kemudian Yang berikutnya adalah Wabaya Nul Masrif Diterangkan Fungsi Atau Apa namanya Kekunaan Atau Pemanfaatannya Jadi Misalkan Wakaf Wakaf Tanah Maka Di sini Fungsinya Nanti Untuk Apa Kemudian Siapa Yang akan Mendapatkan Manfaat Dari Tanah Tersebut Kalau zaman Dulu Ada yang Wakaf Tanah Untuk Pesantren Madhab Syafi'i Misalkan Ya harus Dituruti Pesantren Madhab Syafi'i Jadi Disitu Isinya Adalah Pembahasan Tentang Madhab Syafi'i Kemudian Yang masuk Disitu Juga Yang Orang Belajar Madhab Syafi'i Dan Seterusnya Kemudian Contoh Lagi Adalah Wakaf Tanah Untuk Masjid Misalkan Maka Kalau Wakaf Tanah Untuk Masjid Ya Harus Jadi Masjid Gak Boleh Wakif Mengatakan Masjid Pengelolanya Mengatakan Majelis Taklim Atau Mengatakan Madrasah Atau Pesantren Seterusnya Sehingga Harus Sesuai Dengan Shartul Wakif Sesuai Dengan Apa Yang Sudah Diikrarkan Oleh Wakif Orang Yang Wakaf Terus Kalau Itu Apa Namanya Wakaf Itu Menghasilkan Sesuatu Yang Yang Bisa Dikonsumsi Atau Yang Bisa Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Kehidupan Manusia Misalkan Contohnya Wakaf Apa Namanya Gedung Atau Apa Namanya Ruko Wakaf Ruko Yang Disitu Tanah Terusur Dipangun Ruko Misalkan Wakaf Ruko Kemudian Ini adalah Wakaf Untuk Fukoro Walmasakin Misalkan Maka Gedung Atau Ruko Atau Departemen Atau Apa Itu Hasilnya Kan Menghasilkan Disewakan Dan seterusnya Hasilnya Adalah Untuk Fakir Miskin Maka Disebutkan Untuk Siapa Hasil Dari Apa Namanya Ruko Tersebut Tersebut Kalau Misalkan Itu Sawah Hasil Sawah Untuk Siapa Maka Harus Dijelaskan Saya Wakafkan Sawah Ini Untuk Imam Masjid Umar Misalkan Berarti Apa Namanya Hasil Panen Dari Sawah Tersebut Adalah Untuk Apa Namanya Imam Masjid Umar Nah Nanti Yang Nanam Siapa Yang Ini Siapa Yang Ngelola Siapa Yang Ngelola Itu Ada Namanya Nadir Wakaf Nadir Wakaf Yang Dia Mengelola Nanti Hasilnya Untuk Siapa Hasilnya Untuk Imam Masjid Umar Ya Terus Nanti Yang Kerja Gimana Yang Kerja Dapat Bayaran Seperti Biasa Yang Kerja Yang Nanam Yang Manen Yang Apa Dapat Upah Seperti Biasa Tapi Nanti Hasil Panen Hasil Akhirnya Terus Dari Mana Upah Ya Bisa Dari Situ Dikelola Misalkan Hasil Bersihnya Berapa Kemudian Hasil Kotor Berapa Kan Hasil Bersih Setelah Dikurangi Dengan Biaya Biaya Setelah Dikurangi Dengan Biaya Dan Seterusnya Yang Intinya Harus Diterangkan Pemanfaatannya Untuk Apa Dan Siapa Yang Berhak Seperti Itu Itu Harus Jelas Nah Maka Hati-hati Ketika Wakaf Ini Untuk Anak Yatim Misalkan Wakaf Untuk Anak-anak Yatim Kalau Ternyata Itu Ada yang Bukan Yatim Maka Dia Tidak Berhak Karena Anak-anak Yatim Ya khusus Anak-anak Yatim Saja Kalau Ada Anak Yang Bukan Yatim Tidak Berhak Kadang Masak Kasian Ini Apa Namanya Walaupun Tidak Yatim Tapi Do'afa Anaknya Orang Tidak Mampu Ya Dia Khususus Laki Namanya Do'afa Lain Lagi Ya Orang Tuanya Ini Kasian Sakit-sakitan Apa Tapi kan Bukan Yatim Maka Hati-hati Jadi Kalau Misalkan Untuk Anak Yatim Ya Anak Yatim Seperti Itu Sehingga Apa Namanya Kita Tidak Menyalahgunakan Harta Anak Yatim Karena Ancaman-ancaman Terkait Harta Anak Yatim Itu Sangat-sangat Mengerikan Sekali Maka Kalau Kita Tidak Bisa Amanah Tidak Bisa Memilah Dan Memilih Bagaimana Tasoruf Untuk Anak Yatim Itu Bahkan Terkadang Yang bukan Anak Yatim Dimasukkan Kesitu Atau Bahkan Orang-orang Dewasa Juga Yang bukan Anak-anak Lagi Masuk Kesitu Maka Bahaya Kalau Kita Menyalahgunakan Harta Anak Yatim Jadi Sebaiknya Apa Namanya Untuk Fakir Miskin Gitu Ajalah Untuk Kaum Tua Fak Gitu Ya Maka Anak Yatim Bukan Yatim Masuk Disitu Berhak Artinya Dijelaskan Misalkan Ini untuk Pondok Al-Bahjah Misalkan Ya sudah Untuk Imam Masjid Umar Misalkan Jadi Dijelaskan Sejelas-jelasnya Detail Kalau di AIW Di Akta Ikrar Wakaf Jelas Sekali Disitu Ada Detailnya Sehingga Disitu Apa Namanya Akan Ditulis Ini Untuk Siapa Penggunaannya Untuk Apa Dan Seterusnya Siapa Yang Berhak Seperti Itu Siapa Nazirnya Tadi Itu Komplet Kalau disitu Kalau tidak Komplet Misalkan Ada yang Titik-titik Titik-titik Itu Berarti Salah Dari Apa Tugasnya Kenapa Tidak Mengarahkan Ada titik-titik Disitu Kemudian Walilzam Nah Disini Ada Namanya Walilzam Maksudnya Adalah Tidak Boleh Raku-raku Raku-raku Maksudnya Tapi Nanti Begini Ya Tapi Nanti Kita Lihat Begitu Nanti Masih Kita Lihat Kita Seperti Itu Atau Sementara Sementara Ini Tidak Tidak Boleh Harus Ilzam Harus Sudah Pasti Sudah Sudah Mengikat Ini Ikrar Wakafnya Sudah Tidak Tidak Bisa Lagi Main-main Lagi Tidak Bisa Lagi Rubah-rubah Lagi Atau Syaratnya Nanti Apa Namanya Saya Ambil Kembalik Syaratnya Saya Ambil Kembalik Atau Nanti Kalau Begini Nanti Wah Itu Apa Namanya Nanti Jadi Apa Nanya Banyak Setannya Banyak Setannya Artinya Adalah Bahwa Bisa Jadi Dia Sudah Ikrar Wakaf Tapi Berupa Pikiran Itu Karena Belum Ilzam Itu Karena Belum Ilzam Harus Apa Namanya Syaratnya Itu Adalah Ilzam Saya Wakafkan Tanah Ini Untuk Pondok Pesantren Al-Bahjah Misalkan Untuk Pondok Pesantren Al-Bahjah Nadirnya Adalah Misalkan Ketua Yayasan Yang Bernama Fulan Siapa Lagi Fulan Dan Fulan Misalkan Kemudian Penggunaannya Adalah Pokoknya Untuk Kemas Lahatan Pondok Pesantren Misalkan Dan Seterusnya Yang Yang Jelas Yang Harus Jelas Dan Harus Pasti Jangan Sampai Ada Raku Raku Jangan Sampai Ada Masih Dikantungkan Sesuatu Dan Lain-lain Sebagainya Insyaallah Insyaallah Nanti kita akan Lanjutkan Setelah Yang Satu Baik Terima kasih Ustadz Atas Pemuparan Materi Dan Untuk Sahabatku Informasikan Lagi Untuk Anda Yang Ingin Bertanya Langsung Bisa Bertanya Melalui Whatsapp Atau Telepon Untuk Whatsapp Sendiri Di 081 321 461 079 Atau Melalui Lain-lain Telepon Di 085 284 7001 Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bahce Sendang Sumber Cirebon Anda Masih Bersama Kami Sama Kui Dalam Program Ekonomi Syariah Dan Di Sesi Kini Kita Masuk Ke Sesi Tanya Jawab Sahabatku Anda Bisa Bertanya Langsung Kepada An-Usyed Muhammad Sehum Melalui Layanan Telepon 085 284 700 147 Atau Anda Juga Bisa Bertanya Melalui Layanan Whatsapp Dan SMS Dapat Kode 081 321 46 079 Baik Sudah Ada Pertanyaan Yang Masuk Melalui Layanan Whatsapp Langsung Bacakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Allah Masulia Sayyidina Muhammad Waala Sayyidina Muhammad Allah Masulia Waalaikumsalam Kemudahan Di dalam Menjalankan Kebaikan Amin Amin Barangkali Juga Dari Yang bertanya Ini Akan Apa namanya Berwakaf Untuk sesuatu Yang bermanfaat Untuk Umat Islam Baik Jadi Apa namanya Yang ditanyakan Ini adalah Tentang Maukuf Alehnya Kalau Bahasa Ininya Nanti Masrifnya Kemana Banyak Yang Yang menyebutkan Kegiatan Sosial Contohnya Misalkan Ini aja Di dalam Kitab ini Dikatakan Contohnya Adalah Waqaf Rumah Ini Untuk Fakir Miskin Berarti Siapa pun Fakir Miskin Boleh Memanfaatkan Rumah Tersebut Tapi Kalau Nanti Manfaatnya Rebutan Maka Bisa Di Apa namanya Dikelola Sehingga Nanti Menghasilkan Sesuatu Dan Hasilnya Bisa Dimanfaatkan Untuk Fukur Masakin Intinya Untuk Maukuf Aleh Untuk Apa Namanya Tujuan Wakaf Atau Pemanfaatan Wakaf Itu Ada Di Apa Namanya Ada Di Pelajaran Sebelumnya Ada Di Pertama Sebelumnya Yaitu Tentang Surutul Maukuf Aleh Yang Mana Diantar Adalah Allayakuna Maksiyatan Nah Ini Jadi Yang Terpenting Adalah Bukan Untuk Kemaksiyatan Nah Misalkan Ini Dewakofkan Untuk Rumah Sakit Rumah Sakit Kan Sosial Juga Ini Diwakofkan Misalkan Untuk Sekolahan Misalkan Pendidikan Ini Diwakofkan Misalkan Untuk Tadi Orang-orang Fakir Ini Diwakofkan Untuk Orang-orang Pinggiran Orang-orang Jalanan Yang Tidak Punya Rumah Kemudian Kemudian Diwakofkan Untuk Misalkan Korban Ini Misalkan Korban Kemba Yang Mereka Terdampak Sampai Rumahnya Roboh Hancur Apalagi Yang sampai Tanahnya Itu Hilang Tanahnya Akan Bergeser Sampai Hilang Ya Allah Sehingga Perlu Tanah Baru Maka Boleh Wakaf Untuk Apa Namanya Untuk Korban Kemba Jadi Intinya Adalah Bahwa Wakaf Tidak Hanya Masjid Madrasah Pesantren Matris Talim Tidak Hanya Itu Bisa Untuk Kemanfaatan Kemanfaatan Yang Lebih Umum Lagi Yang Jelas Bukan Untuk Kemaksiatan Berarti Termasuk Juga Mungkin Ini Butuh Jalan Terkadang Orang Mohon Maaf Agak Berat Agak Pelit Ketika Tanahnya Diminta Walaupun Hanya Setengah Meter Untuk Jalan Diminta Untuk Jalan Umum Untuk Jalan Semua Orang Disitu Banyak Jadi Sebelah Kanan Setengah Sebelah Setengah Sehingga Satu Meter Lumayan Buat Buat Naik Motor Lewat Naik Motor Tapi Terkadang Ada Yang Egois Kesana Minta Satu Meter Kesana Punya Dianya Tidak Mau Padahal Itu Adalah Pahala Yang Mengalir Karena Memudahkan Jalan Kau Muslimin Muslimat Untuk Masyarakat Walaupun Nanti Yang lewat Situ Kan Macem Macem Tapi Yang jelas Jalan Itu Jelas Manfaatnya Kecuali Sudah Pasti Jalan Itu Tidak Ada Lain Menujunya Ketempat Maksiat Ya Jangan Kalau Sudah Jelas Jelas Untuk Kemaksiatan Misalkan Ya Jangan Karena Wakaf Itu Tidak Boleh Untuk Kemaksiatan Pokoknya Selagi Bukan Maksiat Sesuatu Itu Adalah Mubah Boleh Apalagi Sunnah Apalagi Wajib Ya Maka Sah Wakafnya Seperti Itu Jadi Tidak Tertentu Pada Hal-hal Yang Wajib Saja Tidak Tertentu Pada Hal Yang Sunnah Saja Tidak Tertentu Wakaf Hanya Untuk Imam Masjid Boleh Wakaf Juga Untuk Security Kompleks Ini Misalkan Itu Ada Sawah Misalkan Satu Hektar Kasian Ini Security Pas Pasan Hasilnya Dari Ini Maka Sudah Itu Tanah Satu Hektar Wakaf Untuk Siapapun Yang Jadi Security Dia Berhak Apa Namanya Sawah Tersebut Misalkan Tapi Tidak Boleh Dibangun Jadi Artinya Wakaf Untuk Apa Namanya Untuk Dikelola Hasilnya Untuk Satu Misalkan Satu Security Menjaga Keamanan Kemudian Untuk Tukang Kebersihan Wakaf Untuk Tukang Kebersihan Yang Disana Dan Seterusnya Maka Itu Sah Itu Boleh Selagi Bukan Untuk Kemaksiatan Mohon maaf Kalau Kemaksiatan Contohnya Ini Wakaf Untuk Tempat Persinaan Atau Tempat Untuk Minum Komer Minum Arak Itu Nanti Jadinya Maksiat Maka Tidak Boleh Itu Wakaf Maksiatan Jadi Pertanyaannya Sangat Bagus Bahwa Wakaf Itu Tidak Merlu Hanya Untuk Urusan Keagamaan Saja Tapi Untuk Hal-hal Yang Mubah Yang Boleh Itu Boleh Jadi Tidak Selagi Tidak Untuk Kemaksiatan Maka Sah Wakaf Tersebut Wallahualam Biswa Baik Terima kasih Jawabannya Untuk Sahabatku Semoga Dapat Mencerahkan Jawaban Dari Ustaz Sahut Tadi Dan Ustaz Sati Kita Sudah Berada Di Penghujung Acara Sudah Saitnya Menyampaikan Kesimpulan Dan Langsung Ditutup Dengan Doa Baik Baik Yang Irfan Dan Juga Para Pendengar Radio Dimanapun Anda Berada Kesimpulan Yang Kita Baca Hari Ini Adalah Tentang Sirkot Wakaf Bahwa Sirkot Wakaf Atau Apa Namanya Ungkapan Wakaf Harus Berupa Lafat Berupa Ucapan Yang Menuju Ke Sana Kemudian Yang Berikutnya Tapi Tetap Harus Dicatat Ya Di KUA Di Akta Ikrar Wakaf Apalagi Kepertanahan Untuk Sertifikatnya Segera Diurus Biar Sertifikatnya Tertulis Wakaf Kemudian Takbit Untuk Selamanya Kemudian Tanjis Tidak Dikantungkan Dengan Apapun Kemudian Bayanul Masrif Yaitu Penggunanya Atau Pemanfaatannya Untuk Apa Harus Dijelaskan Kemudian Ilzam Jadi Tidak Raku Raku Tidak Masih Ada Apa Namanya Khiar Atau Masih Ada Nanti Dilihat Lagi Atau Dan Seterusnya Harus Ilzam Sudah Pasti Sudah Tidak Dikanggu Kugat Lagi Semacam Itu Koran Bihnya Demikian Yang bisa Kita Sampaikan Hari Ini Semoga Bermanfaat Dan Semoga Allah S.W. Memberikan Kepada Kita Semua Kemampuan Untuk Mengamalkannya Dan Semoga Allah S.W. Menjadikan Kita Semua Pribadi Yang Yang Istiqomah Hingga Kelak Meninggal Dalam Keadaan Husnul Khotimah Dan Kita Doakan Untuk Saudara-saudara Kita Di Sekitar Kita Yang Saat Ini Masih Ada Berapa Kembah Bumi Kepanjiran Kemudian Badai Hujan Dan Seterusnya Semoga Allah S.W. Memberikan Perlindungan Kepada Mereka Semua Sehingga Mereka Diberikan Keselamatan Diberikan Ketabahan Kesabaran Dan Diberikan Jalan Keluar Dan Semoga Allah S.W. Memberikan Kepada Kau Muslim Kemudahan Di Dalam Segala Kebaikan Terutama Kebaikan Di Dalam Mengabdikan Diri Kepada Allah S.W. Melalui Pengabdian Kepada Umat Nabi Muhammad S.W. Sehingga Mereka Semua Menjadi Beribu-beribu Diberikan Istiqomah Hingga Kelak Meninggal Dalam Keadaan Khosnul Khatimah Yaitu Meninggal Setelah Mengucapkan Kalimat La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah S.W. Ala Hadini Wa Alam Nabi Assalamualaikum Al-Fatiha Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim